Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik sahabat semua ketemu lagi dengan saya di channel saya ini Baik sahabat semua sebelum melanjutkan menonton video ini silahkan di subscribe channel saya ini Dan di klik ikon loncengnya Terima kasih Baik sahabat semua Presiden Joko Widodo kembali memanggil sejumlah tokoh ke istana Senin 21 Oktober 2016 Prabowo Subianto dan Edi Prabowo menyambangi istana untuk memenuhi panggilan tersebut Seusai diterima Presiden Jokowi Prabowo dan Edi menghampirin awak media di halaman istana negara Dalam pertemuan dengan kepala negara Prabowo menyebut dirinya bersama Edi Prabowo Diminta untuk memperkuat Kabinet Presiden Jokowi Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin Prabowo menjelaskan Presiden Jokowi memintanya untuk membantu di bidang pertahanan Mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut pun berkomitmen untuk bekerja keras di pemerintahan kelak Saya beliau izinkan untuk menyampaikan bahwa saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan Jadi tadi beliau memberi beberapa pengarahan dan saya akan bekerja sekeras mungkin Untuk mencapai sasaran-sasaran dan harapan-harapan yang ditentukan Imbuhnya Baik sahabat mari kita tonton Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 untuk memperkuat kabinet beliau dan saya sudah sampaikan keputusan kami dari Partai Gerindra apabila diminta kami siap membantu dan hari ini resmi diminta dan kami sudah sanggupi untuk membantu. Jadi saya beliau izinkan untuk menyampaikan bahwa saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan. Jadi tadi beliau memberi beberapa pengarahan dan saya akan bekerja sekeras mungkin untuk mencapai sasaran-sasaran dan harapan-harapan yang ditentukan. Saya kira demikian Saudara Edi Prabowo beliau sendiri akan umumkan pada saatnya. Pak Presiden yang akan umumkan. Jadi mungkin ada sedikit konfirmasi tepatnya di mana tapi intinya adalah beliau sendiri akan umumkan nanti mungkin tanggal hari Rebu ya. Saya kira itu ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih.